Halo semuanya, selamat datang di vlog saya Kali ini saya di 23 Paskal Kita mau cobain ini nih MG HS Ini adalah produk baru SUV dari MG Moist Garage Dan kebetulan Ini ada tempat yang cukup lega Dan oke untuk ngetes Karena kita akan coba bawa mobil ini ke jalan raya Walaupun kita gak bisa tes Jangka panjang, kita cuma tes Jangka panjang, kita cuma tes Di C-23 Paskal Oke, let's go Kita bawa HS ini ke jalan Saya ditemenin oleh Paranda MG Let's go Nah, kalau misalkan kita udah Menjegas Oh, harus pake seatbelt dulu Kalau mau jalan Kalau misalkan kita gak pake seatbelt Rentangan tetap berfungsi Tapi kalau kita pake seatbelt Nanti rentangannya bakal mati secara otomatis Oke, seatbelt sudah terpasang Kita coba lepas rem Kita injek gas Nah tuh Dia nanti otomatis bakal mati ya Kalau misalkan kita Sudah pake seatbelt dan menginjak gas Tapi Kalau kita misalkan udah nyampe Di suatu tempat Nih, kita coba parkir CP Oh, ternyata Belum ya Belum bisa Si power park itu bakal ngerilis Otomatis Jadi kita harus manual Kita langsung coba aja Tes MJHS ke jalan raya Nah, yang pertama Ini setirnya enteng Ini tergolong enteng sekali Dan Nah Tapi Kalau ini Setirnya entengnya tuh lebih Direct Yes, dia sangat direct Sekali dan Terkoneksi dengan jalan raya Nah Satu fitur yang tidak dimiliki Oral rivalnya Yaitu MJHS ini punya fitur Heal the cell control Bukan cuma di tipe Ignite Seperti mobil tes Saya dan XS juga punya fitur Heal the cell control Jadi fitur Heal the cell control Ini membantu kita Kalau misalkan Lagi Turunan curam Dan Kita tuh gak mau Apa ya Gak mau ngeram Jadi dia bakal Befisi sendiri Si fitur Heal the cell control ini Dan Heal the cell control ini Memang Ada sedikit kendalanya Yaitu Ada suara Pas lagi ngeram Itu gak tau mungkin Suara Apa Tapi Yang saya prediksi Pasti ini suara rem Lihat nih Tuh Tuh Dia ada bunyi Pas lagi Kita menurun Ke jalan raya Nah Sekarang kita coba Mengganti agresif Kita coba Cari jalan kosong ya Kita coba tes Akselerasi Kita coba pakai Super sport mode Oke Saya gaspol Wow Dia langsung sangat Responsif Tapi memang ada sedikit delay Jadi memang delaynya dia Mungkin beberapa detik Satu atau dua detik Dia delay Begitu udah delay Dia langsung Mesti berputar di 6000 RPM Dan gigi berubah Ke S Jadi dia langsung berubah Ke manual mode Dan kita bisa play Manual mode itu Bisa pakai pedal shift Atau mode Tetonik Dari transmisi Jadi Pengendaliannya Ini baik Dan Tarikannya cukup Resumosif Dan ini memang Cukup pas Setelah buat nyalip-nyalip Di jalan Tol Atau di jalan biasa Anda tinggal Pecet super sport mode ini Tinggal Gaspol Tapi sayangnya Super sport ini Mode berkundar ini Cuma bertesnya Di tipe Ignite Sedangkan yang tipe Exit itu gak ada Drive mode seperti Di tipe Ignite Dan dia ada 5 mode berkundara Yaitu Dia ada Comfort Ada Eco Normal Sport Dan Super sport Yang tadi saya jelaskan Sama Custom Jadi custom itu Bisa kita Gunakan Sesuai Selara kita Nah ini Saya coba pencet Nah Dia ada Eco Normal Sport Dan Custom Kita coba lagi Sekarang Yaitu Bandingan suspensinya Seperti apa Ini kebetulan Di Area pengetesan ini Dia punya Jalan yang kurang Bagus Alias jalan jelek Sekarang kita coba Bandingan Suspensinya Oke Saya gas sedikit Dia memang agak Sedikit Kekeras Bandingan suspensinya Tapi Overall Dia tidak ada Masalah sama sekali Di Bandingan suspensi Tapi yang saya bangga Itu adalah Transmisinya Dia 7 speed 2 clutch Bukan transmisi Otomatis Konversional Apalagi Transmisi CVT Ini sangat Responsive Gasnya Untuk posisi Mengemudi Posisi Mengemudi Ini sangat Ergonomi Sekali Buat orang Setinggi Saya 178 cm Ini dia Pas dan Tidak ada masalah Sama sekali Dan Satu fitur Yang ada Di MG HS ini Saya lupa Itu adalah Fitur cruise control Yang Mirip Seperti Ini nih Dia tuh Hanya bisa berjalan Di 40 km per jam Kalau misalkan kita Set di bawah 40 Dia tuh Tidak akan bisa Jadi Fitur cruise control ini Cuma bisa Di set di 40 km per jam Kalau misalkan kita Menurunkan Percampatan Di bawah 40 Dia Otomatis Cruise control itu Bakal Mati Overall Peredaman kabin Disini Cukup baik Dan Tidak ada masalah Sama sekali Dan Satu fitur Yang Ini mungkin Tidak ada Di rivalnya Ini Tidak ada Di MGJS Yang sebelumnya Saya tes Yaitu Fitur Kamera mundur Yang punya Pendeteksi Sensor markir Berapa Perkiraan Jarak Di belakang Jadi Kalau misalkan Kita lagi mundur Di mal Atau lagi Parkir Di jalan Yang sangat sempit Itu kita bisa Mendeeksi Di belakang Berapa Meter Jadi Itu cuma bisa Pas lagi kita mundur Dan Belakangnya itu Kayak mau Ada 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 Suatu benda Objek Yang menghalangi Misalkan Tembok Atau mobil Ini sekarang kita coba Tes kamera Parkirnya Seperti apa Ini kebetulan Ada Space kosong Kita coba Tes Nah Kita harus Air dulu ya Kalau mundur Dia sudah ada kamera mundur Seperti standar Dan dia juga punya Aga dan slide Jadi Aga dan slide Ini dia yang Ikutin setir Nah Begitu kita Udah mendekat Nah nih Begitu kita Udah mendekat Lihat nih Dia tuh Ada Sensor Perdeteksi Berapa Sentimeter Sentimeter lagi Nih Misalkan nih 114 cm Kalau kita mundur lagi Nanti dia bakal berkurang Dan Dia juga punya fitur Rear close traffic alert Tadi pas saya mundur Dia ada bunyi peringatan Bahwa ada Mobil di kanan Dan ini Bener-bener Membuat Parkir kita tuh Lebih gampang Dan lebih Mudah Overall nih MG HS Luar biasa sekali Dan Saya yakin Ini bisa Membuat MG HS Menjadi Medium SUV Yang paling Worth Dan Fat to drive Karena satu fitur Yang tidak ada Di Kim Irfan Itu adalah Super support mode Dan Fitur Heal diesel control Dan tadi yang saya bilang Itu sesuai parkirnya Yang bisa mendeteksi Berapa Jarak lagi Pas kita lagi mundur Kalau misalkan Di belakang tuh Ada Object MG HS juga Dia punya fitur Heal status Kalau misalkan Kita lagi Ditanjakan Dan kita pindah Pindah rem ke gas Dia nanti bakal Menahan Seperti ini Nah Ini posisi rem Dan Posisi mobil Harus didi Kita gak bisa Pindahin posisi Kalau mau ke N Atau R Dia gak bisa Harus didi Dan Begitu kita lepas Nah Dia nanti bakal Menahan Dan Kita tinggal gas aja Tapi memang Karena tadi Turun tuh Karena kita Membiarkan Pedaran Dan gas itu Tidak diinjak Terlalu lama Memang dia Ada delay Mungkin 3-5 detik Untuk Panjakan Dan Turunan Nah Nih Dia juga punya Fitur Heal Descent Control Di MGHS Saya udah Jelaskan sebelumnya Ini Heal Descent Control Ini bisa berfungsi Di beberapa Kilometer per jam Misalkan Di 7 Atau di 5 Dia bisa banget Di tall Juga bisa Nanti kita coba Kalau misalkan Udah Ada Waktu Untuk tes Mobil ini Dengan Jangka panjang Tapi harus diakui juga Ada beberapa Hal yang Sedikit Agak Mengganggu Di MGHS Ini Yang pertama Memang dia punya Fitur Stability Control Yang saya udah jelaskan Tapi kenapa Tombol Stability Control Itu tuh Nggak di Ini ya Nggak di Tombol Physical Dia malah Di Head Unit Jadi memang Agak sedikit Meminggungkan saya Apalagi Kalau Pengen bener-bener Stability Control Di off Dan Ngetes performa Atau lagi Ingin menikung Itu Memang agak sedikit Mengganggu Fitur Stability Control Tidak ditaruh Di Tombol Physical Dia harus di MID Dan memang Itu agak sedikit Ribet pengaturannya Kemudian yang kedua Juga Masalahnya adalah AC Oke pengaturannya Dia Sudah digital Dual zone Bahkan Tapi Kenapa Tidak di Ini juga ya Seperti Fitur Stability Control Dia Pake tombol physical Aja Nggak pake tombol Yang Taslas Jadi Kalau taslas Kita kadang Suka salah Sentuh Kemana-kemana Kadang Kita tuh Suka salah Tapi overall HS ini Nggak ada Masalah sama sekali Bahkan Dia punya fitur Panoramic sunroof Tapi ini bukan Pertama di kelasnya Karena juga ada Beberapa Medium SUV Yang udah punya Panoramic sunroof Tapi secara overall HS ini bener-bener Luar biasa Kenamanannya ada Fun to drive Dan Mesin turbo Sangat responsif Apalagi kita Menjaga spul Karena Super sport mode Yang Luar biasa Dan tidak ada Di Pesainya Super sport mode Ini Oke Jadi begini Itu aja Mengenai First drive Mengenai MGHS Jangan lupa Anda klik like Klikkan juga Kolom komentar Di bawah Dan pastikan Subscribe Ke channel Sebagian yang belum Dan Follow juga Instagram saya Dan Instagramnya EgyMotorAndalan Terima kasih Anda telah Maksikan video ini Sampai jumpa Di video saya berikutnya Bye-bye Bye-bye